Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming. Jadi di video kali ini kita akan membahas pre-sale skin Chow-nya Echo yang akan hadir besok ya, tanggal 14 Agustus jam 3 sore. Jadi di tanggal 14 kalian masih belum bisa membeli secara langsung untuk skin Echo-nya. Melainkan kalian bisa melakukan pre-register atau pre-sale lah ya di mana kalian bisa melakukan pre-order untuk mendapatkan skin trial. Di sini ada dua jenis pre-ordernya guys. Ada yang 20 Diamond dan ada yang 40 Diamond. Nah kalau untuk yang 20 Diamond, teman-teman akan mendapatkan skin trial-nya itu selama 3 hari. Dan kemudian kalian juga akan mendapatkan pengurangan Diamond sebesar 40 Diamond. Nah kalau kalian pre-order menggunakan yang 40 Diamond, teman-teman akan mendapatkan skin trial-nya selama 7 hari. Dan teman-teman akan mendapatkan pengurangan Diamond sebesar 80 Diamond. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Mau pre-order yang berapa Diamond. Tapi kalau saran saya sendiri ya, mending kalian pre-order yang 40 Diamond karena pengurangannya lebih banyak ya. Nah kemudian di sini ada potongan seluruh server juga. Ini diskon dari Moonton ya, 30% yaitu pengurangan 270 Diamond. Kemudian untuk yang potongan quest-nya, di sini ada quest-nya yang di mana kalian diharuskan memiliki hero Chou. Maka kalian akan mendapatkan potongan 10 Diamond. Dan kemudian yang kedua, kalian tinggal selesaikan satu pertandingan di klasik rank Brawl menggunakan Chou Echo. Nah untuk yang menggunakan skin-nya, bisa kalian pakai yang versi trial-nya untuk menyelesaikan quest ini. Maka kalian akan mendapatkan pengurangan 10 Diamond. Kemudian berikutnya di sebelah juga masih ada. Di mana di sini kalian bisa meminta 5 bantuan ya. 5 teman kalian untuk bantu kalian untuk mengurangi 5 Diamond per bantuan. Berarti totalnya kalian bisa mengurangi 25 Diamond. Dan di sini kalian juga bisa membantu teman kalian sebanyak 5 kali. Setiap kali kalian membantu, itu akan mengurangi 1 Diamond. Jadi total yang bisa kalian peroleh, pengurangan 5 Diamond ya. Nah jadi untuk waktu pre-sell-nya itu berlangsung selama 7 hari. Jadi dari tanggal 14 sampai tanggal 21 nanti ya. Oh ya kemudian di sini ada peti lagi yang di kanan atas ini. Ini adalah peti yang isinya hero Chou trial. Buat teman-teman yang belum punya hero Chou, ya kalian bisa pakai verasi trial dan pakai skin trial-nya. Untuk menyelesaikan yang bermain Chou Echo di klasik rank atau Brawl guys ya. Nah jadi di sini untuk total pengurangannya adalah 270 Diamond dari diskon Moontoon. Kemudian untuk potongan trial card-nya, kalau kalian pakai pre-order yang 40 Diamond kan potongannya 80 Diamond ya. Kemudian untuk potongan quest-nya sendiri, itu akan menjadi 50 Diamond kalau kalian menyelesaikan semua quest-nya. Berarti total potongan Diamond yang bisa kalian peroleh yaitu 400 Diamond di sini. Dan untuk harga skin-nya sendiri, itu 899 Diamond. Dikurangi 400 Diamond, berarti teman-teman bisa membeli skin Chou Echo ini dengan harga 499 Diamond. Itu sudah harga terendah guys ya. Dan tidak bisa menggunakan kupon lagi karena untuk membeli skin Chou ini harus di event-nya langsung ya pada tanggal 21. Nah kalau buat teman-teman yang ingin pre-order 20 Diamond, berarti total pengurangannya adalah 270 Diamond. Ditambah 40 Diamond, kemudian ditambah lagi 50 Diamond. Berarti totalnya adalah 360 Diamond. Jadi dari 899 Diamond dikurangi 360 Diamond, jadinya 539 Diamond guys ya. Ya kalian rugi 20 Diamond sih kalau kalian pre-order yang 20 Diamond guys ya. Nah jadi nanti pada tanggal 21 Agustus, teman-teman baru bisa beli skin ini secara permanen di event tab pre-sale skin-nya. Bukan di shop ya. Nah jadi di sini makanya kalian tidak bisa menggunakan kupon diskon lagi. Kemudian buat teman-teman yang bertanya, apakah bisa mengirim skin Chou Echo ini ketika pada tanggal 21 Agustus? Jawabannya bisa, karena skin ini memang ada di shop guys ya. Tapi dengan harga normal, bukan harga yang sudah dipotong dari quest yang sudah kalian selesaikan di sini ya. Jadi kita lihat dulu di bagian shop-nya. Untuk skin-nya itu bisa kalian kirim sebenarnya. Kalian ke Hadiah, kemudian ke Vector, kita cari si Eko-nya. Nah di sini kalian bisa kirim dengan harga 629 Diamond. Jadi nggak ada potongannya. Ada sih potongannya, potongan 30% doang dari Moonton. Jadi tidak mendapatkan potongan dari pre-sale yang kalian lakukan kalau kalian kirim skin-nya ya. Oh iya, kemudian pada tanggal 21 nanti juga, itu ada bundlenya sekalian yang bisa kalian beli ya. Yaitu Bundle M4, benar. Kita cari dulu. Nah ini dia M4 Champion Bundle. Harganya itu murah loh guys. Kalian akan mendapatkan diskon 40%. Ini gede banget loh. Dari 1384 Diamond ya, itu jadinya 830 Diamond. Dengan membeli bundle ini teman-teman dapat Avatar Border, kemudian dapat efek Recall, kemudian dapat efek Spawn, dapat Emote, dan dapat efek Eliminasi. Tapi sayangnya, untuk Bundle-Bundle ini hanya bisa dipakai ketika kalian menggunakan skin Echo-nya. Nggak bisa dipakai ke skin lain atau hero lain ya. Oke, jadi ini untuk tampilan efek Spawn-nya. Untuk yang Echo Chow. Jadi ada gambar logo Echo dan ada tulisan Echo-nya. Kemudian berikutnya untuk yang efek Recall. Efek Recall dia seperti kayak yang sebelumnya. Ada keluar bendera, ada tulisan Echo 2022 di sini. Ini bisa kalian pakai buat tas-tas juga guys. Cuman jelek, suaranya jelek. Nggak sebagus yang tas-tas listrik itu ya. Berikutnya di sini ada efek Eliminasi juga. Nah ini dia, efek Eliminasi. Dia keluar bendera Echo di sini. Dan kemudian ini untuk Emote-nya. Nah kalau untuk Emote-nya sendiri, itu bisa dipakai ke semua hero sih. Nggak harus di skin-nya si Echo Chow doang ya. Kemudian ini untuk Avatar Border-nya. Nggak ada animasi, ada tulisan M4. Kemudian di bawah ada logo tim Echo dan ada tulisan Echo-nya. Agak kurang bagus sih kalau nggak ada animasi ya. Oke, kita review singkat untuk skin-nya guys ya. Ini untuk efek Basic Attack-nya. Bagus sih Basic Attack-nya guys. Dari Basic Attack-nya aja udah bagus banget tuh. Ketika terkena hero lawan ya. Kemudian ini skill satunya. Dash yang pertama. Dash yang kedua. Dan dash yang ketiga. Dia akan keluar logonya. Si Echo dari bawah. Dan ketika dia ngedash itu keren banget sih guys. Efeknya teman-teman lihat ya. Nah tuh berkilau-kilau tuh ya kan. Nah. Kemudian skill 2-nya juga keren loh. Tuh skill 2-nya naik pause juga dia anjir. Dan ketika terkena hero lawan. Oke kemudian ini untuk Ultimate-nya. Ultimate-nya keren banget guys. Ketika dia buka ulti ya. Itu kayak ada logo pause-nya ke bawah loh. Teman-teman lihat ya. Tuh kan. Ada logo ke bawah. Kemudian setelah tendangan terakhir. Itu ada pause dari atas ke bawah juga disini. Jadi ada pause-nya juga. Nah tuh. Yang tendangan pertama pause-nya kayak nyelam ke bawah. Kemudian yang di tendangan terakhir. Pause-nya dari atas nyelam ke bawah. Cuman cepet banget itu. Untuk animasinya. Agak tidak terlalu kelihatan. Kalau kalian gak slow motion ya. Dan kemudian setelah kita berhasil undang. Dia ada tulisan Eko Loud disini. Oh ya terus untuk tulisan KO-nya. Itu diganti menjadi Eko Proud guys. Nih teman-teman lihat ya. Eko Proud ya. Cuman bentar doang munculnya. Jadi kalau dia selesai Ultimate. Tulisannya Eko Loud. Kalau udah berhasil ngekill hero lawan. Tulisannya Eko Proud disini. Sesuai dengan slogan mereka guys. Eko Loud. Eko Proud disini. Jadi kira-kira bagaimana menurut teman-teman. Dengan efek skill skin Eko ini. Bagus atau enggak. Komen di bawah guys ya. Oke mungkin sampai disini aja dulu. Untuk review event pre-sale-nya skin Eko Chow ini. Yang akan hadir tanggal 14 besok. Dan bisa dibeli saat permanen di tanggal 21. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax